Tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terbidana kasus pembunuhan Sejoli, Vina dan Eki, melaporkan tiga nama saksi ke Mapolres, Cirebon, Kota, Jawa Barat. Pengacara menganggap kesaksian ketiganya, yakni Dede, Ayep dan Liga Akbar, sebagai kesaksian palsu, kronologis berubah hingga tak masuk akal. Tim kuasa hukum Saka Tatal mendatangi rumah mantan terbidana kasus Vina dan Eki yang sudah bebas di Kecamatan Kesambi, Kota, Cirebon, Minggu Malam. Kedatangan tim kuasa hukum ini sebagai persiapan untuk pengajuan peninjauan kembali kasus Vina yang menjerat Saka Tatal hingga mendekam di penjara selama empat tahun. Selain menemui Saka, tim kuasa hukum juga berdialog dengan sejumlah saksi. Tim kuasa hukum kemudian mendatangi satu reskrim Polres Cirebon, Kota, untuk melaporkan tiga orang saksi, AEP, Dede, dan Liga Akbar, atas dugaan keterangan palsu, kronologis berubah, hingga keterangan tak masuk akal. Kesaksian yang dicabut itu bisa merubah kronologis terjadinya pembunuhan pada poin-poin tertentu. Kita belum tahu apa yang dicabut, tapi yang jelas tidak ada pengejaran, tidak ada pelemparan atau pemukulan. Itu berbeda yang diceritakan. Sarat yang diberikan polisi adalah dia menyiat lokus dan tempus dulu. Saya bilang nggak di pengadilan negeri, Kota Cirebon. Tahun berapa? Tahun 2017, 16 sampai 17. Selain tiga nama tadi, tim kuasa hukum juga berencana melaporkan mel-mel yang belakangan muncul sebagai saksi, namun tidak diperiksa, bahkan tidak dihadirkan di persidangan. Sedihannya, tim kuasa hukum Saka melakukan peninjauan kembali kasus yang menjerat Saka Tata dan mampu menghilangkan status terpidananya. Meruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat.